Pemirsa Bacalek DPR RI Dapil Sumatera Utara II dari Partai Perindo, Febri Wibawa Parsa Sihoming menemui warga bersama dengan tim pemenangan. Ya, warga mengeluhkan pemirsa sulitnya memenuhi kebutuhan hidup akibat harga pupuk yang melambung tinggi. Sementara itu bakal calon legislatif DPR RI Partai Perindo Dapil DKI Jakarta I yakni Ustadz Yusuf Mansur melepas 95 santri ke Jambore Dunia di Korea Selatan. Sejumlah bacalek Partai Perindo bersama pemurus DPD Partai Perindo Humbang Hasundutan menemui ratusan pendukungnya di Kecamatan Pakat Kabupaten Humbang Hasundutan, Sumatera Utara. Naiknya harga pupuk serta turunnya harga produk panen hasil pertanian menjadi keluhan masyarakat yang disampaikan kepada Partai Perindo. Pupuk subsidi itu sangat naik drastis gitu loh. Kita harus punya keberanian untuk mensubsidi langsung kepada petani yaitu di harga jual produk hasil pertanian. Jadi panen itu ya harus ada penyangga atau buffer. Dalam hari ini peran dari BUMN Pangan ataupun dari Bulog atau Badan Pangan Nasional untuk kemudian berani melakukan subsidi pembelian harga-harga dari produk-produk hasil pertanian. Sementara itu bacalek DPR RI Partai Perindo Daerah Pemilihan DKI Jakarta I Ustadz Yusuf Mansur melepas pentingan peramukap Satret Takhid Darul Quran ke Jambore Dunia di Korea Selatan. Ya jadi hari ini kita di Darul Quran melakukan pelepasan Jambore Dunia yang memang ini ajang 4 tahun sekali dalam organisasi kegiatan Jambore Dunia yang memang diadakan oleh organisasi kepanduan dunia. Dan mereka kan datang bukan sebagai pramukap biasa loh tapi sebagai pramukap yang hafal Quran. 95 santri pramukap Satret Takhid Darul Quran akan mengikuti Jambore Dunia selama 12 hari di Korea Selatan. Peserta akan mengikuti sejumlah kegiatan pada Jambore Dunia seperti sains, robotik, silat, dan seni serta artificial intelligence. Tim Limutan Ainews melaporkan.